Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Rigam 72 Kali ini Rigam akan membawa kalian Ke suatu pulau di Kepulauan Seribu Yaitu Pulau Tidung Dimana disana ada jembatan yang bernama Jembatan Cinta Namun sebelum lanjut Untuk yang belum atau yang baru Ketemu dengan channel Rigam 72 Silahkan subscribe Di Rigam 72 Dan bagi yang sudah Rigam Ucapkan terima kasih Let's go Terima kasih telah menonton! Kita akan memasuki Pintu Untuk memasuki Tempat wisata Jembatan Cinta Ya di samping kanan saya Terdapat pantainya guys Bantai Pulau Tidung Tempat kuliner yang terdapat di Terima kasih telah menonton! Pulau Tidung Sekarang musik tutup Sekarang sekitar jam Setengah enam guys Sekarang kita akan menuju ke Terima kasih telah menonton! 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 Bantai Pulau Tidung! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dengan jembatan cinta yang ada di pulau tidung kemungkinan dengan diberikan nama dengan jembatan cinta ini jembatan adalah menyatukan pulau yang satu dengan pulau yang ada di seberang sana mungkin konon dahulunya adalah pertemuan antara dua insan yang saling mencintai dan maka didirikanlah sebuah jembatan untuk menggabungkan antara dua hati dengan pulau yang satu dengan pulau yang lain yang ada di sebelah sana dengan didirikannya jembatan cinta itu mungkin adalah filosofi dari admin sendiri dan mungkin ini juga adalah pendopo tempat untuk pertemuannya suasana pulau yang ada di seberang pulau tidung di pulau ini juga masih kawasan pulau tidung yang ada di seberang jembatan dan lokasi disini juga sering digunakan untuk berkemah dan disediakan juga pila atau penginapan dan bagi kawan-kawan semua yang ingin berlibur ke pulau tidung ini kalian bisa berangkat atau memujuk ke daerah Morangke nanti disana kalian bisa naik rauh rakyat suasana di jembatan cinta bila di sore hari kita bisa menikmati suasana sunset dan di pagi hari di pagi hari kita bisa menikmati suasana sunrise nah itulah ke istimewaan bila kita berwisata ke pulauan karena kita bisa menikmati suasana sunrise dan sunset di sore hari dan di bawah jembatan ini ini juga masih terlihat karang-karang batu karang atau terumbu-terumbu karang yang sangat indah dan mungkin cocok untuk para divers yang ingin menikmati suasana bawah laut itu terlihat terumbu-terumbu karang begitu indah mungkin yang suka diving mungkin cocok bisa direkomendasikan untuk kawan kita yang suka diving sekian video regam 72 kali ini di pulau tidung kepeluang seribu di jembatan cinta dan bagi kalian yang ingin berwisata atau berlibur jangan lewatkan pulau tidung oke dan jangan lupa untuk pulau ikan lupa untuk di sana ikan lupa untuk menikmati sesuai dan ikan lupa untuk menikmati sesuai selamat menikmati selamat menikmati